Hai itu Aberang-ね kenapa nanti dia posting banget ya nih aku puis banget ini loh aku ada juga Tentang laporan belalang 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 yang warna hijau Yang suka lompat-lompat Kenapa pusingnya? Banyak ya? Iya, pusing banget Tenang aja, nanti lagi dibantuin deh Aku bilang lu punya belalang loh Bener ya? Iya Cuman jangan capek-capek ngasih tugasnya Meskipun banyak, tetap jaga kesehatan ya Nih, aku punya madu nih Kan madu kan bisa jaga kesehatan badannya Buat kamu nanti kamu minum ya Oke kak Gita, terima kasih ya Oke, aku minum dulu supaya Aku kerja laporan, aku bisa semangat Ya gitu, keren Iya ya Eh kak Gita, kak Anggit Dari tadi kita cari ternyata disini Emang ada? Emang apa? Masa lupa? Ini kan kita mau ibadah sekolah minggu Udah Iya Ya ampun gak kita Kita lupa Udah, kalau jadi tes apa temen-temen yang di rumah dulu? Oke, oke deh Oke deh Halo adik-adik Halo adik-adik Halo adik-adik Halo adik-adik Apa kabar? Semoga adik-adik yang ada di rumah Nah, dalam keadaan yang baik Untuk berdiri Yuk berdiri yuk Yuk berdiri yuk Kita akan nyanyikan satu lagu yang berjudul Semut Badannya Kecil Ayo kak Andra Oke Kita tepuk tangan ya Semut Badannya Kecil Tapi Rajin sekali Anak Tuhan Walaupun kecil Tapi Rajin sekolah minggu Belenang Tak punya raja Tapi Berbaris rapi Anak Tuhan Di sekolah minggu Dengarkan cinta Dan duduk rapi Pipi Pipi Yeay Semua adik-adik yang ada di rumah Pasti sudah siap sekolah minggu Dan juga sudah duduk dengan rapi Ya kan Iya Kak Andra Oke Nah sekarang kita mau sama-sama doa pembuka yuk Yang dipimpin oleh teman kita Dipta öglich Terima kasih Dib車 Sudah membawakan doa pembukaan untuk ibadah hari ini Nah adik-adik sebentar lagi kita mau denger firman Tapi sebelumnya kita nyanyi satu lagu dulu ya kak Kubuka Alkitab lalu kubaca Oke Yaudah adik Kubuka Alkitab lalu kubaca Sek, 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 Sek Kubuka Tuhan ada di hatiku Ada di hatiku Ada di hidupku Terus berlumur sedang di hatiku Kubuka Alkitab lalu kubaca Kubuka Alkitab lalu kubaca Kubuka Alkitab Lalu kubaca Sek, Sek, Sek Sek, 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 Sek Kubuka Tuhan ada di hatiku Ada di hatiku Terus berlumur sedang di hematku Berdua-berdua, 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 berdua-berdua Silahkan Kakak Rias Insya Allah adik-adik semua Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya Terjumpa lagi dengan Kak Rias Dan Kak Rias hari ini akan membawakan cerita yang sangat menarik Adik-adik, tak rasa ya? Sekarang kita sudah memasuki di bintu Advent Tahu gak adik-adik ini? Kata Advent atau yang dikenal dengan istilah Adventus Memiliki arti kedatangan Itu sebabnya Firman pada minggu Advent memiliki makna yang sangat menarik Dan pada momen minggu ini Marilah kita belajar dari Yohanes ke Bapak Sebelum Kak Rias melanjutkan ceritanya Kak Rias ingin mengajak adik-adik semua untuk berdoa Yuk kita berdoa Selamat pagi Bapak Selamat pagi ya Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan buat hari ini Kau boleh kumpulkan kami di rumah kami masing-masing dalam keadaan yang sehat Tuhan terima kasih atas segala penyertaanmu di sepanjang hidup kami Dan sebentar lagi kami ingin memulai ibadah online kami Kiranya kau yang berkati Semoga apa yang kami dengarkan pada hari ini Menjadi terang dan pelita bagi kami Terima kasih ya Tuhan Haleluya Amin Pada zaman Herodes Raja Judea Adalah seorang imam yang bernama Zakaria Istrinya namanya Elizabeth Dan ia pun melahirkan seorang anak laki banget Namanya adalah Yohanes Dan Zakaria ayahnya penuh dengan roh kudus lalu bernebuat Katanya Terpujilah Tuhan Allah Israel Sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya Dan engkau hai anakku Akan disebut Nabi Allah yang mahat tinggi Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan Untuk mempersiapkan jalan baginya Untuk memberikan kepada umatnya Pengertian akan keselamatan Yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka Ada pun anak itu bertambah besar Dan makin kuat rohnya Dan ia tinggal di padang burun Sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit Dan makanannya belalang dan madu hutan Dalam tahun kelima belas dari pemerintahan Kaisar Tiberius Ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Judea Dan Herodes raja wilayah Galilea Datanglah firman Allah kepada Yohanes Anak Sakarya di padang gurun Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya Ada suara yang berseru-seru di padang gurun Bersiapkanlah jalan untuk Tuhan Luruskanlah jalan baginya Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis Dan menyerukan Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis Dan Allah akan mengampuni dosamu Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan Setiap lembah akan ditimbun Dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata Yang berliku-liku akan diluruskan Yang berlekuk-lekuk akan diratakan Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan Orang banyak bertanya kepadanya Jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya Barang siapa mempunyai dua helai baju Dan barang siapa mempunyai makanan Hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis Dan mereka bertanya kepadanya Guru apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya Jangan menagi lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya Dan kami apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka Jangan merampas Dan jangan memeras Dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu Aku membaptis kamu dengan air Tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak Ia akan membaptis kamu Dengan roh kudus dan dengan api Dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak Wah, gimana tadi videonya? Bagus ya Video tentang Yohanes Pembaptis Banyak yang bisa kita pelajari dari Yohanes Pembaptis Adik-adik Dari video tadi Kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis Tinggal di padang burun dan hutan Makaian yang ia kenakan Adalah jubah dari kulit untah Dan ikat pinggang dari kulit Makanan yang ia makan pun Hanya belalang dan madu Wah, kira-kira Kalau kalian jadi Yohanes Pembaptis Makan belalang dan madu Ada yang mau gak ya? Adik-adik Walaupun Yohanes Pembaptis Hidup dalam kesederhanaan Tetapi Yohanes Pembaptis memiliki Pekerjaan yang sangat Penting dan mulia Yohanes Pembaptis Sangat menyukai pekerjaannya Dan ia melakukan pekerjaan ini Dengan sangat baik Dan sesuai dengan kehendak Tuhan Pekerjaannya Yaitu Mempersiapkan Jalan bagi Tuhan Dan memberitakan Kedatangan Tuhan Yesus Kepada semua orang Yohanes Pembaptis Bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus Kepada semua orang Dan itu membuahkan hasil yang sangat baik Banyak orang Yang datang padanya Untuk mendengarkan Bertobat Dan Menyerahkan diri Untuk dibaptis Karena Baptisan itu Memiliki arti Sebagai Tanda Pertobatan Dan Pengembasuhan diri Dari dosa Adik-adik Melalui Baptisan Kita juga Beroleh Pengampunan Dosa Maka Karyas Mau mengajak Adik-adik Untuk Menjaga Lisan Dan Menjaga Perilaku Adik-adik Agar tidak Lagi Menyakiti Hati Tuhan Yesus Ya Karyas Tahu Ini pasti Sangat sulung Tapi Tidak ada Salahnya kan Kita mencoba Terlebih dahulu Kita jaga Ucapan kita Kita jaga Perilaku kita Jangan sampai Kita melakukan Kesalahan lagi Yang Mendukakan Hati Tuhan Yesus Dan Sebelum Karyas Mengakhiri Filman Pada hari ini Karyas Ingin membacakan Ayat indah Yang terambil Dari Kisah Para Rasul Dua Ayat Yang Ketiga Puluh Dapan Bertobatlah Dan Handaklah Kamu Masing-masing Memberi Dirimu Di baptis Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Untuk Pengampunan Dosa Maka Kamu Akan Menerima Karunia Rok Kudus Amin Selamat Hari Minggu Adik Adik Tuhan Yesus Berkati Sampai Shalom teman-teman Namaku Rere Aku kemarin sedih banget karena aku sakit Tapi hari ini aku bersyukur kepada Tuhan Karena aku sudah sembuh Tuhan sudah menyembuhkan aku Dan aku percaya kalau dalam setiap saat Tuhan selalu menjagaku Terima kasih Tuhan memberkati Dadah Shalom teman-teman Aku Dino Kemarin aku diminta mama membersihkan tempat tidur Tapi aku tidak mau Karena aku malas Tapi aku menyesal Dan aku akhirnya minta maaf sama mama Dan aku berjanji Untuk selalu Menuruti Apa yang diperendahkan orang tua Shalom adik adik Saat ini waktunya kita mengumpulkan persembahan Dasar persembahan diambil dari 2.29 ayat yang ketujuh Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Persembahan bisa dikumpulkan dengan 2 cara Yang pertama adalah Persembahan dikumpulkan ke dalam amplop Setelah kita bertemu di gereja amplop tersebut Bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan Yang kedua Persembahan Bisa ditransfer ke rekening Bang BNI dengan nomor rekening 074-091-6429 Atas nama GKJ Kanaan Mari kita bawa persembahan ini Ke dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih untuk semua berkat dan kebaikan Tuhan Saat ini kami membawa persembahan kami Tuhan Kiranya Tuhan terima dan kuduskan Berkati orang-orang yang mengolakannya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan sukacita Amin Terima kasih ya Rikadik Jangan lupa Jangan lupa kesehatan ya Tuhan Yesus memberkati Daaah Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita Kita harus dengan setia Menjadi murid Tuhan Kita harus rajin baca kitab Terus rajin berdoa juga ya kak Iya dan juga rajin sekolah minggu Nah karena itu Yuk kita sama-sama berdiri Kita akan nyanyikan satu lagu Yang berjudul Tuhan Yesus Aku Berjanji Oke Tuhan Yesus Aku Berjanji Jadi muridmu yang setia Rajin berdoa Bacaan kita Selalu bersaksi bagimu Akal iblis aku menolak Firman Tuhan aku menurun Mulai sekarang sampai selamanya Tetap setia panggang mundur Tuhan Yesus aku berjanji Jadi muridmu Jadi muridmu yang setia Jadi muridmu yang setia Rajin berdoa Bacaan kita Selalu bersaksi bagimu Akal iblis aku menolak Firman Tuhan aku menurun Mulai sekarang sampai selamanya Tetap setia Tetap setia panggang mundur Tuhan Yesus Mari kita satu dalam doa Tuhan Yesus Sekarang kami sudah sekolah minggu Dan berkati Supaya kami bisa Menjadi anak keladanmu Dan menjadi berkat Untuk orang di sekitar kami Terima kasih Tuhan Amin Action Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih. 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 Jaga kesehatan, makan yang sehat. Iya, betul. Oh iya, iya. Ada yang lupa? Jangan lupa selalu berdoa dan bersuka cita. Yang bersuka paling utama. Iya. Oke adik-adik, sampai sini dulu ya. Sekolah minggu kita. Sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.